Halo para pecinta konan semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang unik yang mana kasus pembunuhan ini terjadi di mana Ran, Konan, dan Sonoko sedang mempelajari bagaimana cara membuat keramik. Tentu saja kasus pembunuhan ini terjadi di suatu toko seni milik seorang pengrajin keramik yang sudah sangat ahli dalam membuat karya seni dengan bahan baku tanah liat tersebut. Ditambah lagi adanya aksi pertunjukan analis seratu Sonoko yang membantu inspektir Megure beserta rekan-rekannya dalam memecahkan kasus pembunuhan ini. Seperti apakah aksi putri yang tajir melintir dalam membongkar kasus pembunuhan ini? Teman-teman juga tahulah bahwa ini semua adalah ulah konan agar identitasnya sebagai siniki yang mencil tidak diketahui oleh orang lain, terutama Ran, Sang Kekasih Pujaan Hati. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, teman-teman semua dapat memberikan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembali baik lagi ke depannya. Dan Mimin sendiri juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah memberikan kontribusi dan dukungan terhadap channel ini. Nah, daripada bahasa-bahasa lagi, kita masuk saja ke dalam videonya. Check it out! Cerita di episode ini, diawali dengan Ran yang mengajak Sonoko untuk ikut bersamanya mengikuti kelas keramik di hari Minggu. Sonoko pun mengiakkan ajakan Ran tersebut. Alasan Ran mengikuti kelas tersebut agar ia bisa memberikan gelas yang terbuat dari keramik kepada siniki, agar siniki selalu ingat dirinya dan tidak mudah tergoda dengan wanita lain. Kemudian, tibalah hari di mana mereka mengikuti kelas keramik tersebut. Pengrajin keramik yang disapa Minosensei yang berumur 62 tahun itu memuji karya keramik yang dibuat oleh Ran. Ran juga menuliskan sesuatu di keramik yang dibikin olehnya, dan Sonoko pun penasaran dengan apa yang ditulis oleh Ran itu. Tetapi, Ran tidak memperlakukan tulisan keramik yang baru saja dibuatnya kepada sahabat dekatnya itu. Tak lama kemudian, wanita yang merupakan asisten Minosensei menemukan seorang anak kecil yang tengah mengintip ke dalam kelas tersebut. Ternyata, anak kecil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah siniki kudu yang mecil alias Conan Edokawa. Sonoko menurut Conan jika ia kesini karena disuruh siniki untuk mengawasi kegiatan Ran. Apalagi, mungkin saja Ran berkenat dan sedang berduan dengan pria selain siniki. Tentu saja, Conan menyangkal hal tersebut dan berkata, Kak siniki tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sonoko pun tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa Conan telah dibayar hehehe. Di tengah perdebatan tersebut, asisten Minosensei yang bernama Kikuyo Kasama mengajak Conan untuk mengikuti kegiatan bersama di kelas keramik, yaitu belajar membuat sesuatu dari tanah liat. Dan, Conan pun mampu belajar dengan cepat dalam membuat karya tersebut dan Minosensei pun sangat bangga kepada bocah yang seharusnya berumur 17 tahun itu. Namun, rot wajah Minosensei menjadi tertekan dan kelihatan ketakutan ketika mendengar bahwa Ran merupakan seorang anak detektif terkenal yang bernama Kogoro Muri. Kemudian, menantu Minosensei bernama Minomoto baru saja pulang dari pekerjaannya dan berniat untuk membantu pekerjaan sang mertua. Pada saat mengganti bajunya, pria bernama Moto sedang bercakap-cakap dengan asisten Minosensei yang membahas masalah asuransi yang harus ia dapatkan. Menurut Moto, sang mertua terlihat seperti pemabuk menyedihkan yang suka bermain dengan keramik. Di sini, Moto memiliki perlaku yang cukup buruk kepada almarhum istrinya dan juga terhadap ayah sang istri. Apalagi, Moto sengaja mendekati orang tua sang istri sebelumnya agar bisa mendapatkan uangnya dan kemudian menceraikannya. Ia juga berniat menjual tempat tersebut dan membuka tempat baru bersama sang asisten. Dan berarti, Moto dan sang asisten tersebut memiliki hubungan khusus lainnya seperti sepasang kekasih. Moto juga berniat menjadikan Kikyo sang asisten sebagai pewaris dari harta yang ia dapatkan dari hasil penjualan tempat yang menjadi bisnis Minosensei tersebut. Tak lama kemudian, Minosensei mengampiri mereka berdua dan minta Kikyo untuk memeriksa para murid yang ada di kelas. Minosensei menggang dasi baru milik Moto. Moto sudah berpesan bahwa dasi tersebut tidak cocok untuk dirinya. Namun, ia merasa Kikyo tetap bersikeras memberikan dasi itu kepada dirinya. Namun, Minosensei mengatakan dasi tersebut cocok untuk sang menantu dan kemudian menghabisi nyawanya dengan dasi tersebut. Kemudian, dari ruang praktik, para murid yang ada di sana mendengar suara yang sangat keras sehingga Conan berserta Ran pergi untuk memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ternyata, Minosensei tak sengaja memecahkan piring sehingga pecahan piring itu berserakan di lantai. Ran pun membantu membersihkan pecahan piring tersebut dan Minosensei keluar dari ruang tempat penyimpanan itu. Kemudian, ketika sedang membuat sebuah kerajinan tangan Minosensei terluka dan sang asisten pun mengambil kotak P3K untuk memberikan pengobatan kepada dirinya. Ketika sedang diobati oleh sang asisten Minosensei pun bertanya dimanakah keberadaan Moto sang menantunya dikarenakan dari tadi ia tidak melihatnya. Lalu, semua orang berusaha mencari Moto yang tak diketahui keberadaannya itu sejak tadi siang hingga malam pun tiba. Mereka sedang memeriksa seluruh ruangan namun hanya satu ruangan yang belum diperiksa yaitu ruang tempat penyimpanan barang. Menurut sang asisten bahwa tidak mungkin Moto bisa berada di sini dikarenakan tempat bersembunyi di ruang tersebut hanya ada di dalam lemari saja. Selain itu, ia juga membuka lemari itu ketika hendak mengambil kotak P3K dan tidak melihat Moto berada di sana. Kemudian, Ran kaget karena melihat di bagian bawah lemari terdapat ujung celemek pembuatan keramik yang mencuat keluar. Orang-orang akan mengira bahwa Pak Moto sedang bersembunyi di sana dan Nonaki Kiyo pun bersenis berinisiatif untuk membuka lemari tersebut. Tetapi, Minasensya mencegah Nonaki Kiyo untuk membuka lemari tersebut dan dia sendiri yang akan membuka lemari itu. Dengan menggunakan kedua tangannya, ia pun membuka lemari tersebut sehingga terbukalah kedua pintunya. Ketika pintu lemari tersebut terbuka, mereka semua pun kaget menerihat Pak Moto ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nonaki Kiyo dan Minasensya berusaha membangunkan Pak Moto, namun ia tidak kunjung bangun dan sadarkan diri. Minasensya menyuruh Ran untuk memanggil ambulans, namun Konan juga meminta Ran untuk menghubungi para polisi. Secara sekilas, kita akan melihat bahwa ada yang tidak beres di sini, terutama melihat tingkah laku Minasensya yang sangat mencurigakan. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP dan mulai menginvestigasi untuk mendapatkan informasi mengenai tewasannya Pak Moto. Minasensya mengatakan Pak Moto adalah pewaris kerajinan kerambik miliknya yang mana dia adalah suami dari putrinya yang meninggal sekitar dua tahun yang lalu. Sonoko memberitahu polisi bahwa mereka mengetahui Pak Moto di dalam lemari tersebut dikarenakan adanya celemek yang mencuat keluar dari bawah pojok kanan lemari tersebut. Namun, mereka tidak tahu sejak kapan adanya celemek yang mencuat keluar dari lemari itu. Ran juga berkata ketika ia meresihkan pecahan piring, tidak ada celemek yang mencuat. Minasensya juga memberitahu kepada polisi bahwa semua celemek disimpan di lemari, sehingga Pak Moto yang menjadi korban selalu memakai celemeknya di sini. Pakaian yang ada lipatan di bagian kiri biasanya digunakan untuk para siswa ikut kelas kerajinan keramik. Hal itu dikarenakan, ketika membuat keramik, celemek tidak akan cukup besar untuk menutupi semua pakaian. Lanjut Minasensya. Sebelum korban ditemukan tewas, korban meminta bantuan Nanaki Kuyo untuk mengganti pakaiannya. Nanaki Kuyo juga memberitahu, Minasensya datang setelah itu dan memintanya untuk mengawasi siswa. Sementara Minasensya sibuk mengurusi Tunku. Inspektur Megure pun menyimpulkan jika Minasensya adalah orang yang terakhir melihat korban. Lalu, Minasensya yang dicurga itu membelah diri dengan berkata, si korban meninggalkan ruang sebelum ia memacarkan piring. Jika Minasensya membunuh Pak Moto pada saat itu dan menyembunyikan mayatnya di lemari, para siswa akan melihat celemek yang mencuat. Kemudian, Inspektur Megure tetap pada tuduhan awalnya dan mengatakan, tetap saja Anda akan membuka lemari setelah siswa membersihkan, kemudian mencuatkan bagian ujian celemek itu. Tetapi, Ran memberikan kesaksian yang membuat alibi Minasensya menjadi sempurna, di mana Minasensya pergi ke Tunku, sementara itu ia dan yang lainnya sedang membersihkan pecahan piring. Lalu, pada saat ia kembali, Minasensya berada di kelas dengan siswa lainnya, dan setelah itu ia membantu Conan membuat keramik. Sonoko juga memberikan kesaksian yang membuat posisi Minasensya menjadi aman, yang semestinya dialah pelaku dari kejahatan ini. Inspektur Megure memprediksi kejadian yang mana, mungkin juga si pelaku menupak Moto di tempat lain, kemudian membawanya ke sini dan menyembunyikannya di lemari. Kemudian, Minasensya berkata, mungkin saja Nona Kikuyo melihat pelakunya, di mana pada saat jadinya terpotong ketika mengerjakan beberapa keramik, ia meminta Kikuyo untuk mengambil kotak P3K. Dan kotak P3K berada di sudut kandang dari lemari tempat di mana Pak Moto ditemukan. Nona Kikuyo memberitahu, ketika ia membuka pintu lemari tersebut, ia tidak melihat siapapun di dalamnya, dan ia memastikan bahwa ia sama sekali tidak berbohong. Kemudian, salah seorang petugas mengatakan kepada Inspektur, senjata penggunaan itu adalah dasi berwarna coklat, bila dilihat dari tanda-tanda yang ada di leher korban. Dan yang menjadi pertanyaan, adalah mengapa si pelaku sengaja meninggalkan dasi di leher korbannya. Minasensya juga memberitahu jika dasi itu adalah hadiah dari Kikuyo untuk si korban. Tetapi, Nona Kikuyo membantah hal tersebut, bahwa ia sama sekali tidak memberikan dasi itu. Nona Kikuyo memberitahu bahwa pada hari ulang tahun, si korban, ia mendapatkan hadiah dengan ucapan selamat, dan Pak Moto berpikir bahwa itu adalah hadiah dari Nona Kikuyo yang malu-malu untuk memberikannya. Selain itu, Minasensya juga mengatakan, uang membuat hati seorang sekejam setan, bahkan di hari ulang tahunku, salah satu setan mungkin akan memakanku. Kemudian, Minasensya berbisik kepada Inspektur Megori dan Takagi. Bisa dilihat dari tingkah pelaku Minasensya ini, ia berniat untuk menjadikan Nona Kikuyo sebagai kambing hitam dari tindak kejahatannya. Lalu, ketika salah seorang petugas polisi berupaya untuk meminjam pena, Minasensya pun bersedia untuk memberikan penanya kepada polisi tersebut. Pada saat ia membuka laci, ia malah memegang sebuah gunting. Hal aneh tersebut dilihat oleh sang detektif, yaitu Conan Edogawa. Conan juga menunjukkan keramek yang hampir dia lesehat kepada Minasensya. Conan juga memberitahu bahwa ada perbedaan dalam ukur tinggi dari lengan yang terlipat, dan seolah-olah ia hanya memakai celemek dan mulai menyisinkan lengan baju seperti dia dibunuh oleh seseorang. Dengan wajah panik, Minasensya menanggapi bagaimana jika salah satu lengannya ditarik pada saat ia diserang. Conan pun menjawab jelas sekali, oleh karena itu pelakunya memegang dasi itu dan menariknya. Hal itu terlihat dari pin dasi yang begitu rendah. Jika Minasensya menarik ujungnya, maka dasi itu akan menjadi lebih renggang. Tetapi Conan pun bingung mengapa pin itu begitu rendah, dan Minasensya menjawab mungkin Pak Moto menyukai hal yang seperti itu. Kemudian, Conan kembali menanggapi bahwa Minasensya lebih suka sesuatu yang simetriskan, soalnya pada saat tubuh Moto terjatuh, Minasensya yang awalnya berada di sebelah kanan berpindah ke sebelah kiri hanya untuk memperbaiki perbedaan panjang, kan? Lalu, Conan juga melanjutkan ketika bagian celemek yang mencuat dari sisi kanan, kalau aku hanya akan buka pintu di bagian kanan saja. Tetapi, Minasensya malah membuka kedua pintu tersebut dengan kedua tangannya, dan Minasensya menjelaskan bahwa ia memang suka membuka pintu secara bersamaan, agar Conan tidak mencurigainya lebih lanjut. Setelah selesai mengerjakan karyanya, Minasensya menasihati Conan agar tidak ikut campur dengan masalah orang lain, dan tetap fokus dengan masalahnya sendiri. Conan memberitahu Minasensya bahwa, kelas keramik yang baru saja ia selesaikan bukalah miliknya, melainkan kepunyaan dari Minasensya sendiri, sehingga Minasensya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya ketika mendengar perkataan Conan itu. Karena pada waktu Minasensya sedang mencari tinta pena di laci, Conan mengambil keramik milik Minasensya dan menukarnya dengan punya Conan. Ini membuktikan bahwa Minasensya sedang menyembunyikan sesuatu penting dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kemudian, Minasensya memberikan pena yang ingin dipinjam oleh salah satu petugas kepolisian, dan Minasensya pun kembali bersama Inspektur Megure untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Conan pun berpikir bahwa tidak salah lagi bahwa pelakunya adalah Minasensya, dan Conan juga tahu trik alibi yang digunakan si pelaku agar terhindar dari kecerigaan. Minasensya juga berencana untuk menghancurkan barang bukti dengan menggunakan bunting yang baru saja ia pegang. Barang bukti itu masih disembunyikan oleh Minasensya dan sangat sulit untuk menemukan barang bukti tersebut. Lalu, Conan pun melihat dasi yang dikenakan oleh Pak Moto, dan ia pun menemukan petunjuk yang sangat penting dalam bokar kejahatan yang dilakukan oleh Minasensya. Petunjuk yang ditemukan Conan tersebut sangat berhubungan dengan pengrajin keramik seperti Minasensya. Ketika polisi hendak membawa Nona Kikyo karena dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, Conan berhasil menghentikan hal tersebut dengan cara menidurkan Sonoko dengan plurubiusnya. Dengan begini, Conan mampu menjelaskan analisinya dengan menggunakan dasi pengubah suara, sehingga Nona Kikyo dapat diselamatkan dari tuduhan yang sedang mengarah kepadanya. Analisis Ratu Sonoko dimulai dengan pertanyaan kepada Inspektur Meguri, apakah Anda tidak memperhatikan? Dengan Pak Mato digulung dengan cara berbeda. Artinya, dia dibunuh ketika sedang berganti pakaian dan hanya orang itu yang bisa membunuhnya. Yaitu, orang yang datang ke ruang penyimpanan sebelum Motosan memakai celamik dan juga orang yang minta tolong kepada Kikyo-san untuk mengawasi siswa. Sehingga, menjadikan dia sendirian dengan korban dan pelakunya itu adalah Minasensya. Inspektur Meguri pun tertawa mendengar analisis Sonoko tersebut, yang mana menurutkan bahwa celamik tidak mencuat ketika Minasensya meninggalkan ruangan. Otomatis Minasensya memiliki alibi yang sempurna dan tidak mungkin bahwa dia adalah pelakunya. Inspektur Meguri benar-benar kebingungan bagaimana cara si pelaku bisa memasukkan si korban ke dalam lemari tanpa diketahui oleh orang lain ketika lemari itu dibuka hanya sebelahnya saja. Inspektur pun berkata jika itu bisa terjadi, maka ini akan terlihat seperti trik sulap. Lalu, Conan dan memakai suara Sonoko berkata bahwa si pelaku benar-benar menggunakan trik yang bisa dianggap sebagai trik sulap yang menipu mata orang dan di sekitarnya. Minasensya memanfaatkan randang Kikyo-san untuk membantunya dalam trik ini. Sonoko meminta Takagi sebagai asisten detektif untuk memperagakan trik yang diterapkan pelaku terhadap lemari tersebut. Lemari tersebut harus dalam keadaan kosong dan pastikan bahwa tidak ada apapun di bagian bawah lemari itu. Lalu, Conan menyuruh Takagi untuk membuka pintu lemari yang berada di sebelah kanan. Takagi pun membuka pintu tersebut dan tidak ada apapun di dalamnya. Setelah Takagi menutup pintu tersebut, peran melihat ada kain yang mencet keluar dari bagian bawah lemari tersebut. Takagi pun merasa aneh, padahal ia tidak melihat apapun sebelum ia membukanya. Akhirnya, Takagi melihat sapu tangan yang mencet tadi yang berada di belakang pintu. Sapu tangan itu diletakkan oleh Conan sebelum percunjukan analisis dimulai. Ini berarti, Minosensei melakukan hal yang sama dengan sepotong kain dari celemek. Kemudian, ia menutup dan memastikan kain itu tidak terlihat dari luar. Sehingga jika seorang membuka pintu, maka sepotong kain celemek akan keluar. Dan ketika ada yang menutup pintu, ia tidak masuk kembali dan akan tetap keluar. Dengan kata lain, Minosensei sengaja mencetukkan piring di depan lemari tersebut. Dan yang diminta untuk merusakan percunjukan piring, sehingga ia tidak melihat ada yang mencuat. Setelah itu, Minosensei melukai dirinya sendiri agar Kikiyosan membuka lemari untuk mengambil kotak P3K. Setelah membuka pintu tersebut, celemek akan jatuh, menjadikan perangkap ini akan berhasil lanjut Conan. Takagi pun menyimpulkan bahwa jasad si korban sudah ada di dalam lemari, sebelum meran membersihkan pecahan piring tersebut. Dan sepotongan yang ada di bawah menunjukkan trik yang digunakan oleh si pelaku. Lalu, Inspektor Megure pun bertanya, bagaimana jika Kikiyosan sudah melihat potongan mencuat setelah menutup pintu? Kemudian, Conan pun menjawab, ketika ada seseorang yang terluka, apakah anda akan berpikir untuk melihat bagian belakang pintu itu? Dan, mana mungkin juga Nono Kikiyosan tidak melihat jasad korban ketika membuka lemari? Untuk menjawab pertanyaan Inspektor Megure yang sangat kebingungan itu, Conan pun meminta Takagi untuk membuka pintu lemari itu sekali lagi. Hanya saja, kali ini harus membuka kedua pintu itu secara bersamaan. Lalu, Takagi pun membuka kedua pintu itu secara bersamaan. Dan ternyata, sebuah sapu jatuh ketika pintu itu baru saja terbuka. Takagi juga mengonkonfirmasi bahwa ia tidak melihat sapu itu ketika hanya membuka sebelah pintunya saja. Kemudian, Sonoko alias Conan Edugao menjelaskan bagaimana rahasia dari trik tersebut. Pertama, ikatkan tali di kepala pel dengan cara apapun sehingga tali panjang dan berakhir dengan simpul. Kemudian, regangkan tali tersebut melalui bagian depan kiri gantung pintu. Tempatkan pel sehingga ia menghadap ke arah luar. Dan juga tempatkan simpul di atas pintu kiri. Pintu kemudian ditutup bersama dengan simpul yang mencuat. Jika pintu kanan dibuka, maka pel tidak akan terlihat karena tersembunyi di balik pakaian. Tetapi, jika kita membuka kedua pintu secara bersamaan, maka simpul akan jatuh dan akan menyebabkan pel terjatuh. Pel tersebut bisa dianggap sebagai jasad motosan dan tali bisa dianggap sebagai dasi yang menempel di leher korban. Kemudian, simpul tali itu dapat diganti dengan pin dasi. Dan itu akan menjadi lebih jelas setelah kita melihat dasi milik motosan. Alasan kenapa pin itu begitu rendah ke bawah dikarenakan untuk menyusahkan panjang bagi trik ini. Dan, mengapa ada lubang besar di dekat pin dasi itu disebabkan dari berat motosan yang menariknya ke atas. Lalu, inspektor Megure bertanya, apakah pin dasi dan dasi itu dapat mudah diabaikan di pintu kiri, sehingga luput dari pandangan orang lain? Koran pun menjawab, jika kita menekuk ujung dasi dan menyumikannya di balik pintu, sehingga trik tersebut tidak akan mencolok. Untuk menghilangkan bukti ujung celemek yang mencet keluar, Minosensi sengaja duduk di sebelah kanan jasad motosan, sehingga ia bisa meraih sepotong celemek yang ada di belakangnya, mengambilnya dan menyumikannya. Jika Minosensi menarik cukup keras pada bagian atasnya, dan potongan celemek akan menghilang. Konan juga melanjutkan, setelah pintu itu terbuka setengah, potongan celemek akan tersembunyi sampai pintu sepenuhnya terbuka. Minosensi mengambil potongan celemek dan menyumikannya di saku. Setelah mendengar penjelasan dari Ratu Sonoko, Minosensi membelah diri bahwa tidak ada potongan celemek yang tersepan di dalam bajunya. Konan pun berkata, selama jasad motosan diperiksa dan sebelum polisi tiba, Minosensi dapat menyumikannya di kamar mandi. Hal itu terbukti, ketika Konan melihat Minosensi sedang mencari gunting karena ia ingin memotong potongan celemek itu menjadi kecil-kecil dan membuangnya ke koloset toilet. Dan Inspektor Meguro menyurutak lagi untuk meniksa toilet tersebut. Walaupun polisi menemukan potongan celemek itu, tapi itu tidak bisa menjadi barang bukti untuk menjarat si pelaku. Menurut Konan, ada sepotong bukti nyata yang membuktikan bahwa Minosensi lah yang melakukan trik ini. Bukti itu ada di bagian dari dasi yang dikenakan oleh motosan dan di sana terlihat tanda kuku. Tanda itu adalah tanda yang ditinggalkan tanah liat dari kuku Minosensi. Di saat sebelumnya, Sensei sedang membuat cangkir di sebah konan. Lagi pula, melihat lokasi pin dasi dari hampir tidak cukup panjang untuk trik ini. Untuk mengatur trik, Minosensi harus mengatur pin dasi pada tempatnya. Setelah berada di tempatnya, maka Minosensi harus mengambil ujung dasi dan menariknya. Sehingga Minosensi membuat dua kesalahan. Kesalahan pertama, ia tidak menggunakan sarung tangan. Dan yang kedua, Minosensi menggunakan dasi untuk menggantung tubuh korban. Jika Minosensi menggunakan sarung tangan, maka tidak akan meninggalkan bekas apapun dari kuku Minosensi pada dasi tersebut. Selain itu, jika Minosensi menggunakan talib dan membuka dasi, maka Minosensi tidak akan meninggalkan sidik jarinya. Setelah mendengar semua analisis dari Roto Sonoko, Minosensi pun mengakui semua perbuatannya. Motif pembunuhan ini adalah belas nendam Minosensi terhadap menantinya yang melakukan perselingkuhan dengan asisten yang bernama Kityo. Dan yang melihat perselingkuhan itu adalah putrinya sendiri dan diketahui bahwa kematian putrinya bukan karena kecelakaan. Melainkan bunuh diri akibat sakit hati karena melihat sang suami yang ketahuan berselingkuh.